... Sudahlun Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah pejabat dari Kementerian Pertanian yang dihadiri Dirjen PSP Sarwo Edy dan Direktur Utama PT Pupu Indonesia Holding Company serta seluruh para dirut perusahaan Pupu. Rapat Dengar Pendapat itu juga merupakan tindak lanjut dari rapat akhir tahun lalu yang membahas pelaksanaan kebijakan pupuk subsidi dan ketersediaan pupuk bersubsidi serta evaluasi program Kartu Tani. Hasilnya Komisi 4 DPR RI menyimpulkan dan merekomendasikan 9 poin kepada pemerintah melalui pejabat terkait. Di antaranya mengeluarkan validasi data baku luas sawah yang akan digunakan sebagai acuan jumlah kuota dan pagu alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2020. TA Khalid, anggota DPR RI asal Aceh, bahkan meminta sistem penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani ditata ulang. Dirinya meminta penyaluran pupuk dilakukan langsung melalui badan usaha milik desa. Bilanglah orang Aceh ribut terus, apa enggak ribut begini terus ini? 70 tahun sudah Indonesia Merdeka, Kartu Tani dari Aceh berlapak-lapak. Dan ini belum terlisasi, 0, masih 0. Sebagaimana dijelaskan tadi, enggak perlu dijelaskan lagi. Tapi menurut saya selama ini berarti, yang jadi masalah bukan kartunya, pupuknya. Maka tadi saya juga mendiskusikan, yang berpengalaman, yang sudah sangat paham, kenapa kita dorong dari distributor langsung ke bundes. Agar kenapa? Karena ada permainan di sini. Ada permainan di pengecer ini. Jadi selama ini, yang masalah bukan kartu, Pak. Yang bermasalah pupuk dimainkan. Ini mungkin menjadi perhatian kita bersama, sehingga mungkin yang bisa diterapkan, diterapkan terus, yang enggak bisa diterapkan, terus dilaksanakan seperti biasa. Tugas kita hari ini bagaimana mengamankan pupuk untuk masyarakat. Terima kasih. Komisi 4 DPR RI juga meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company bertanggung jawab terhadap pemalsuan dan penyimpangan distribusi pupuk di tingkat distributor maupun pengecer, dan meningkatkan pengawasan program subsidi pupuk sebagai antisipasi munculnya permasalahan baru.